Oke, sekarang kita masuk ke gangguan air mata. Gangguan air mata itu ada dua, di kelenjarnya atau di salurannya. Kalau di kelenjarnya namanya dacryloadenitis, kalau di salurannya namanya dacrylocystitis. Kita harus tahu dulu anatominya. Kalau kelenjar itu gangguannya ada di suprolateral. Letaknya di suprolateral. Kalau salurannya, itu adanya letaknya di inferomedial. Biasanya kalau dacryloadenitis itu disebabkan oleh virus. Virusnya itu morbili atau rubiola atau mams. Sama saja. Karena dia disebabkan oleh virus, makanya dia nggak perlu tata laksana yang macem-macem. Cukup tata laksana, simptomatis saja. Kemudian bisa ditambah kompres sangat. Tapi beda sama dacrylocystitis. Kalau dacrylocystitis, biasanya keluhannya pasien akan mengeluh. Matanya itu berair. Bukan karena produksinya makin banyak, tapi karena dia nggak bisa dialirkan. Kemudian ketika dipencet, biasanya di sini juga akan meradang. Kemudian ketika dipencet akan keluar nanah. Nah, kalau yang dacrylocystitis, biasanya itu disebabkan oleh bakteri. Staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, atau hemophilus influenza. Jadi nggak sih? Antibiotik. Nah, anal test ini juga salah satu pemeriksaan untuk menguji patensi. Duptus nasolakrimal. Jadi pakai alat yang sudah dibengkokkan, spadnya nggak tajam dan sudah dibengkokkan, itu diisi dengan NACL fisiologis. Lantutan garam fisiologis. Kemudian disemprotkan ke kanalis lakrimalis. Kalau misalkan dia terasa di tenggorokan merasanya asin, berarti salurannya paten, alias nggak ada sumbatan. Tapi kalau nggak kerasa, alias malah keluar lagi di sini, berarti dia ada obstruksi. Kenapa bisa terasa di tenggorokan? Karena saluran duptus nasolakrimal itu akan masuk ke hidung, ke nasofaring. Dari nasofaring turun ke orofaring, makanya akan terasa asin. Anultest positif itu artinya dia paten. Sekarang adalah serofalmia. Serofalmia adalah gangguan kekurangan vitamin A. Biasanya disebut dengan rabun senja. Vitamin A itu berhubungan dengan epitelisasi. Salah satunya epitelisasi di mata. Kemudian kalau misalkan terjadi kekurangan vitamin A, itu akan menimbulkan beberapa kelainan di mata itu sendiri. Baik dari yang teringan dari konjuntiva, kemudian ke kornia, sampai menimbulkan lupus. Pertama, kalau dia masih kekurangan vitamin A-nya itu nggak terlalu banyak, biasanya keluhan ini hanya buta senja. Atau kalau bahasa medisnya itu niktalopia. Jadi dia biasanya cenderung akan kesulitan melihat kalau sudah sore ke atas. Sore, malam dia sulit melihat. Kemudian biasanya keluhannya itu anak-anak, kalau disoal ya, settingnya itu anak-anak, kemudian dia kalau sore itu suka menabrak benda-benda di sekitarnya. Nah, itu berarti dia buta senja. Tapi kalau stadium XN, atau serofalmia yang niktalopia, itu dia belum ada kelainan struktur. Kalau X1, artinya dia sudah kena konjuntiva ya. X1 itu ada X1A dan X1B. X1A itu berarti ada kering di konjuntivanya. Kalau X1B, ingat aja, B itu ada bercak bitot namanya. Itu bercak putih yang adanya di konjuntiva. Itu lebih berat. Kalau X2, dia sudah sampai kornea. Tapi baru serosis aja. Kalau X3, dia sudah menyebabkan ulkus kornea. Kalau X3A itu kurang dari sepertiga permukaan kornea. Kalau X3B itu lebih dari sepertiga permukaan kornea. Kalau XS, dia sudah menimbulkan psikatrik. Kalau XF, berarti dia sudah mencapai kefundus kerusakannya. Ini gambaran serosisnya. Jadi kayak kering, mengkerut-mengkerut gitu teman-teman. Ini bercak bitot. Kemudian ini serosisnya sudah sampai ke kornea. Ini sudah jadi ulkus. Kelihatan karena sudah tes fluoresensinya positif. Tata laksananya itu karena dia disebabkan defisiensi vitamin A. Jadi kita berikan vitamin A. Kalau tidak ada gejala mata atau tidak pernah sakit campak dalam 3 bulan terakhir, itu biasanya sesuai aja di bulan Februari dan Agustus. Kalau sudah ada gejala di mata, itu kita harus kasih vitamin A-nya ya. Di hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-15. Jadi diberikan 3 dosis. Dosisnya itu sesuai umur. Kalau kurang dari 6 bulan, itu pakai setengah kapsul biru. Kalau 6-11 bulan, itu pakai 1 kapsul biru setara dengan 1.000 standar internasional. Kalau 1-5 tahun, pakainya 1 kapsul merah setara dengan 200.000. Ingat aja teman-teman, uang merah itu nilainya lebih gede dari uang biru. Oke. Kalau dia sudah X3 ke atas ya, X2. X2 lebih dari sama dengan X2, berarti kan sudah ada kelainan di kornea. Kalau sudah ada kelainan di kornea, ditambahkan antibiotik topikal ya, selain dapat vitamin A 3 hari. Kemudian keratokonjuntivitisika, apa yang kita sebut dengan dry eye. Sering banget ya, pasien keluhannya dry eye. Dry eye itu biasanya dia akan mengeluh, matanya itu kering, kemudian karena kabur ya. Pemeriksaan penunjangnya, ada dua teman-teman namanya, shear mertes, pakai yang kayak gini ya, kalau di Indonesia, menurut PPK Indonesia, itu kurang dari 10 mm. Kemudian satu lagi, dengan tear break up time, atau TBUT ya. Tear break up time. Itu kurang dari 10 detik. Jadi, cara periksa tear break up time, itu harus pakai slit lamp ya, ditetesin fluorescent dulu, kemudian pasiennya suruh kedip-kedip, abis itu dilihat di slit lamp, kayak mau periksa fluorescent, pakai cahaya cobalt blue. Nanti dilihat, kapan si air matanya itu pecah, jadi butiran-butiran kecil. Nah, harusnya dia itu bisa bertahan, lebih dari 10 detik. Kalau kurang dari 10 detik, berarti dia dry eye. Kalau ini, itu konsensus Jepang ya, nggak dipakai di Indonesia. Kalau di Indonesia itu batasannya, 10 aja ingatnya, angka cantiknya. Kurang dari 10 mm, sama kurang dari 10 detik. Terapinya, karena dia kekurangan air mata, teman-teman cukup kasih artificial fierce. aja. Oke, kemudian kayaknya ini yang terakhir ya, retinitis pigmentosa. Jadi, retinitis pigmentosa, itu adalah kelainan, degenerasi retina yang sifatnya herediter, atau diturunkan. Ditandai dengan disfungsi fotoreseptor, terutama yang batang. Dimana fungsi fotoreseptor batang, itu adalah untuk melihat gelap. gelap. Nah, biasanya, clue di soal, itu dia terjadi, ada riwayat keluarga dengan keluhan yang sama. Kemudian dia, Rabun Senja, atau Nicalopia. Kemudian ada, bone speak like appearance. Ini khasnya ya. bone speak like appearance, itu adalah hasil dari pemeriksaan fundus kopi, akan terlihat adanya bercak-bercak hitam kayak gini. Bercak-bercak hitam ini, itu adalah, lapisan fotoreseptor yang hilang. Nah, ketika lapisan fotoreseptor yang hilang, dia akan kelihatan lapisan di bawahnya, itu lapisan epitel. Dimana lapisan epitel, itu warnanya gelap. Makanya terlihat, pigment kayak gini. disebut retinitis pigmentosa. Padahal ini bukan pigmentnya, ini adalah lapisan di bawahnya yang jadi terlihat. Di jalannya, pasien akan mengeluh, sulit melihat ketika sore hari. Kemudian, dia adaptasi gelapnya itu buruk. Ketika masuk ruangan yang lebih gelap, dia nggak bisa melihat. Jelek, karena reseptor batangnya rusak. Ketika diperiksaan menggunakan fundus kopi, terdapat bone speak like appearance. Oke, sekarang kita lanjut ke gangguan lapangan pandang. Jadi gini teman-teman, kalau gangguan lapangan pandang, itu enaknya kita bikin jarasnya. Jadi, retina kita, itu fungsinya untuk berseberangan. Retina yang di bagian nasal, itu sebenarnya fungsinya untuk melihat di temporal. Oke. Oke. Aku gambar dulu ya. Yo. Lagi biru. Oke. Nah, ini udah ada empat warna berbeda, supaya teman-teman lebih gampang ya nangkepnya. Pertama, aku jelasin dulu. Retina di bagian nasal, itu fungsinya sebenarnya untuk melihat bagian temporal. Begitu juga, retina bagian temporal, itu fungsinya untuk melihat nasal. Kita bahas satu-satu dulu. Jadi, ketika ada defek di bagian sini, atau di nervus optikus. Ketika terjadi defek di nervus optikus, pasti yang rusak itu sesisi. Jadi, kayak gini. Dia terjadi anopsia. Alias buta satu mata. Kemudian, kalau lesinya terjadi di sini, kenanya bagian yang merah, sama kena bagian yang biru. Sekarang kita ikutin jarasnya. Merah itu fungsinya untuk melihat temporal, biru itu juga untuk melihat temporal. Akhirnya, kalau ada lesi di sini, ini namanya chiasma optikum ya. Terjadilah hemianopsia bilateral. ada struktur yang namanya hipofisis di atas chiasma optikum. Ketika ada tumor di hipofisis, atau adenoma hipofisis, biasanya akan menekan chiasma optikum, sehingga terjadilah defek lapang pandang yang sifatnya hemianopsia bilateral. Kemudian, kalau lesinya di sini, atau yang kita sebut lesi di traktus optikus. Traktus optikus. Kita ikutin aja jarasnya ya. Jaras yang kuning, sama jaras yang biru. Kita ikutin jaras yang kuning, berarti dia nggak bisa melihat sisi medial, persis kayak gini. Kalau yang biru, sama. Dia nggak bisa melihat sisi temporal. Rusaknya di yang sebelah ini ya. sebelah kanan, tapi dia nggak bisa melihat yang sebelah kiri. Jadi, pada lesi di traktus optikus, dia akan menghasilkan gambaran hemianopsia homonim. Homonim itu artinya sesisi, teman-teman. Jadi, sisi sebelah sini, yaudah sebelah sini yang hilang. Hemianopsia homonim yang kontralateral. Jadi, misalkan yang rusak sisi sebelah kanan, eh, tapi yang nggak bisa melihat sisi sebelah kiri, gitu. Gitu gampangnya. Ini tadi ya, udah aku jelasin, ini namanya tes fluoresen. Jadi, nanti gambaran ketika ada lesi di cornea, itu berupa gambaran warna hijau. Kemudian, satu lagi paling yang belum aku jelaskan adalah seidel test. Seidel test itu kurang lebih sama dengan pemeriksaan fluoresen, cuma nggak dijelas ya. Dia ditetes fluoresen. Fluoresen, kemudian langsung dilihat di slit lamp dengan cobalt blue cahayanya. Nah, fungsi pemeriksaan seidel test itu untuk melihat apakah ada ruptur bulbi atau bolong ya, si matanya. Nah, kalau matanya itu bolong, aqueous humor itu akan keluar dari lubang itu. Menghasilkan gambaran yang seperti waterfall fenomenon. Jadi, si aqueous humor yang keluar itu akan terwarnai warna hijau, kemudian membentuk gambaran waterfall fenomenon. Oke, tiga soal terakhir, teman-teman ya. Semangat ya. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien? Pria, usia 36 tahun, kerja sebagai montir di bengkel, datang dengan keluhan penurunan penglihatan pada mata kiri. Keluhan terjadi setelah ada riwayat terkena aki, berarti dia trauma kimia ya. Kemudian, didapatkan mata kiri injeksinya silier, nyeri, bengkak, berair, dan silau bisa melihat cahaya. Misusnya juga turun ya. Jadi, terdapat kekeruhan, bercak keputihan seperti nanah pada kornea. Tes fluoresensinya positif. Diagnosis yang tepat, sebenarnya ini trauma kimia asam. Cuman, maunya dari soal ini, diagnosisnya itu bukan trauma kimia asam, tapi apa yang disebabkan oleh trauma kimia asam. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Langsung kita jawab aja ya. Dari tanda-tandanya, ada penurunan penglihatan. Berarti dia sudah mengganggu media refrakta. kemudian, di tes fluoresens, positif, berarti dia ada di efek atau infiltrat di kornea. Pasti keluhannya nggak jauh-jauh dari kornea ya. Cuman, kata kuncinya di sini, ada nanah. Kemungkinan dia sudah ada jaringan yang nekrotik. Sehingga, jawaban yang tepat adalah pulkus kornea et causa trauma kimia asam. Tersiram air aki. Soal nomor 23, diagnosis yang tepat, seorang perempuan, usianya sudah tua ya, 76 tahun, mengeluh pandangannya buram, seperti melihat kabut. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan lensanya itu keruh, COA-nya dalam, sudut bilik matanya terbuka, dan shadow testnya pseudo positif. Nah, kira-kira ini diagnosisnya adalah, ini pasti katarak ya, cuman katarak yang stadium apa. kalau cluenya sebenarnya disini cuman satu ya, shadow testnya pseudo positif. Betul ya, risky. Jawabannya adalah katarak senilis hiper matur. Kalau katarak senilis matur, dia shadow testnya positif. Kalau imatur, keruhnya sebagian, kemudian shadow testnya, ini negatif ya, ini shadow testnya positif. Sudut matanya sempit. Kalau ini sudut matanya luas. Kalau MCPN biasanya masih normal-normal aja ya, keruhannya sedikit, lain-lain dalam batas normal. Kalau katarak juvenile, itu terjadinya pada usia muda. Biasanya remaja ya. sekarang nomor 24, etiologinya adalah anak 12 tahun dibawa orang tuanya dengan keluhan pandangan kedua mata kabur. Keluhan semakin memberat terutama sore hari. Ini niktalopia ya. Dalam satu tahun sebelumnya, pasien mengalami kecelakaan dan dilakukan reseksi usus. Dari hasil pembeiksaan, terdapat gambaran konjunktifanya kering, kekuningan, serta adanya keratinisasi pada cornea. Kira-kira etiologinya apa nih? Ini diagnosisnya adalah keratomalasia ya. Oke, pinter ya. Jawabannya adalah defisiensi vitamin A. Kenapa? Karena di sini klunya adalah ada reseksi usus di mana terjadi gangguan penyerapan vitamin A. Sebenarnya enggak hanya vitamin A aja sih. Mungkin dia ada dampak ke yang lain ya. Cuma di sini dia mau fokus ke mata. Yaitu gangguan penyerapan vitamin A. Di mana kalau terjadi defisiensi vitamin A, itu akan terjadi keratomalasia. Nah, keratomalasia dia sudah sampai ke cornea. Berarti dia derajat X2. Jadi jawabannya adalah defisiensi vitamin A. Soal terakhir, gangguan pandangan pada pasien saat malam hari disebut wanita 35 tahun datang dengan lapangan pandangnya semakin menurun. Pasien sering mengeluhkan tidak bisa melihat terutama pada malam hari. Pasien juga mengenakan kesemata. Ternyata dia ada riwayat keluarga ibu pasien memiliki keluhan yang sama. Dari pemeriksaan segmen posterior didapatkan bone spiko. Nah, pertanyaannya bukan lagi diagnosis tapi gangguan pandangan saat malam hari disebut. Gampang ya. Ada yang tahu jawabannya? Dia buta senja nggak bisa melihat malam hari. Namanya? Namanya nyktalopia. Kemudian diagnosisnya adalah retinitis pigmentosa. di sini ada kata kuncinya. Dia ada nyktalopia. Ini pertama. Kemudian ada riwayat keluarga. Ini clue kedua. Ditambah ada bone spiko-like appearance. Ini clue ketiga. Jadi tegak diagnosisnya retinitis pigmentosa. Oke. Alhamdulillah teman-teman materi kita sudah selesai sebelum kita akhiri kelas hari ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Seputar materi mata terutama. kalau ada yang bingung boleh banget ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter.